Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan cara mengatasi di tiktok tidak dapat mengikuti akun. Nah pertama kita masuk ke akun tiktok kita, masuk ke aplikasi tiktok. Kita masuk... Setelah itu kita masuk ke profil, ke bagian profil. Lalu kita pilih garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Di sini kita klik. Lalu kita masuk ke pengaturan dan privacy. Nah di sini kita tinggal scroll ke bawah, lalu kita pilih laporkan masalah. Di sini kita, karena masalahnya itu tidak bisa mengikuti akun. Jadi kita pilih mengikuti terlalu cepat, seperti ini. Kita klik. Nah nanti akan muncul halaman seperti ini. Anda dapat menerima pemberitahuan ini jika Anda mengikuti akun terlalu cepat dan hal ini dapat menonaktifkan akun Anda untuk sementara waktu. Apakah masalah Anda teratasi? Nah di sini kalian pilih tidak. Kalian pilih bagian tidak. Nah lalu kalian pilih perlu bantuan lainnya. Kalian klik. Ini agak memakan waktu juga ya. Nah di sini kalian tulis keluhan atau maksud dan tujuan kalian. Misalkan saya ketik kalau tiktok. Saya tidak bisa mengikuti akun orang lain. Nah lalu kalian di sini harus melampirkan foto atau video screenshot masalah kalian. Misalkan kalian tidak bisa mengikuti akun orang lain. Kalian screenshot dan kalian lampirkan di sini. Lalu kalian pilih laporkan. Nah di sini saya tidak melakukannya ya karena ini cuma tutorial. Nah setelah dilaporkan. Setelah kalian klik laporkan. Biasanya cuma 5 menit itu bisa teratasi. Tapi tergantung dari berat dan ringannya pelanggaran komunitas yang kita lakukan.